Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahma Saudara-saudari yang terkasih Saya teringat kalau memakai pakaian seperti ini Saya merasa seperti orang daya Saya mendapatkan topik ini ketika saya mengunjungi Samarinda Dan mereka kemudian dengan semangat mengepresikan tari-tarian budaya mereka yang mengesan Mereka menyanyi, kami membuat video klip tentang lagu Hujan Rahmat Waktu itu Hujan Rahmat atau apa lupa saya Hujan Rahmat di ladang Jadi mereka menari dengan pakaian adat Kemudian mereka menyanyi dalam kur Semuanya sungguh mengesankan Ada tari-tari yang seperti raksasa dengan daun pisang dan topeng Namanya apa? Hudok Tari hudok atau apa itu yang mengerikan Seperti itu Tetapi saya merasa senang ketika mempelajari budaya-budaya itu Di pemalang ini pun saya baru mencari Satu seni yang sangat mengasihkan yaitu Sintren Di mana orang penari kemudian nanti dalam kondisi seperti biasa ditutupi kurungan ayam Kemudian ditutup dengan kain putih Nanti ketika dibuka Wanita itu sudah berpakaian cantik Perpakaian untuk nari Dan dia akan menari Yaitu namanya Sintren Ini menjadi sarana Kalau orang ingin mempunyai intensi Mau jadi lurah Anggota DPRD Atau mau jadi Bupati Kadang-kadang menanggap Sintren Supaya diberkati Tuhan Supaya kewahyon mendapatkan wahyu Maka saya menarik Menarik bagi saya untuk mempelajari budaya-budaya Dan ini saya sudah keliling-keliling Pernah di Papua Papua pun berkota-kota Saya sudah kunjungi Tim Mika Kemudian Agi Muga Kemudian mana lagi ya Sorong Teminabuan Tim Jayapura Tapi juga kemudian Samarinda Pontianak Palangkaraya Dan di Sumatera Medan Lampung Semuanya membuat saya merasakan Belajar budaya Apalagi di daerah Jawa Karena memang saya tinggal di Jawa Maka saudara-saudari yang terkasih Dari satu kebiasaan ke kebiasaan lain Dari satu daerah ke daerah lain Dari satu budaya ke budaya lain Dari satu wajah mungkin penghayatan Karakter orang ke karakter yang lain Butuh suatu penyesuaian atau adaptasi Ini menarik ini Dan rupanya hari ini Kita bersama gereja Merayakan pesta Santo Agung Untuk para misionaris Yaitu Fransiskus Safirius Santo Fransiskus Safirius Dia sungguh-sungguh punya semangat misi Ketika Urdo Yesuit yang didirikan oleh Santo Ignatius Dengan 10 primi patres Pendiri Serikat Yesus Yang salah satunya adalah Pimpinannya adalah Ignatius Salah satunya adalah Fransiskus Safirius Karena mereka terpelajar Dan menghayati suatu hidup Biarawan sebagai Biarawan yang aktif Yaitu yang bekerja di dunia Di ladang Tuhan Dimanapun berada Maka kemudian Anggotanya yang baru sedikit itu Sudah diutus kemana-mana Diminta oleh Bapak Paus Diminta oleh Kaisar ini Kaisar itu ke Rusia Kemudian Koimbra Jerman Untuk mendirikan Kolese-kolese Untuk mendampingi Kardinal atau Paus Bahkan sebagai penasihat Paus ketika Terjadi konsili trente Dan pada saat awal-awal ini Tentu saja Sibuk sekali Ignatius Sampai Anggotanya itu sudah habis Tinggal kemudian Fransiskus Safirius Dan Bobadila Dan Ignatius sendiri Maka ketika diminta Untuk ke India Ignatius Mengutus Bobadila Tetapi Bobadila itu Romo yang mungkin Agak ragu-ragu Maka akhirnya Fransiskus Safirius Sebagai sekretaris Pribadi Uskup Eh sekretaris Pribadi Ignatius Akhirnya Dikirim Dan kemudian Berangkat Ke India Bahkan ke Asia Sampai ke Maluku Sampai ke Maluku Sampai ke daerah-daerah Di Indonesia Banyak catatan Banyak catatan hariannya Kemudian Semua Teman-temannya Namanya Ditulis dalam kalungnya Untuk kedekatan Dengan mereka Sebagai komunitas Dia Rasul Agung Yang akhirnya Meninggal di Sanjian Di pinggiran Cina Kemudian Akhirnya Dibawa Dimakamkan Sebentar Dibawa Dimakamkan Kemalaka Sebentar Yang sekarang Wilayahnya Malaysia Dan kemudian Diambil lagi Tubuhnya Masih utuh Dibawa ke Goa Yang waktu itu Pusat misi Di India Goa Sampai sekarang Tubuhnya Masih ditaruh Di atas Katedral Di Goa Dan kemudian Setiap pestanya Selalu Dikenangkan Dan disitulah Franciscus Safirius Menjadi Pelindung Para misionalis Maka Bacaan Injil Kali ini pun Disesuaikan Dengan Misionalis Ketika Yesus Bangkit Yesus Kemudian Menampakkan diri Kepada Murid-muridnya Dan Yesus Mengatakan Pergilah Wartakanlah Kabar Sukacita Injil Kerajaan Allah ini Barang siapa Dia percaya Dan dipaptis Dia akan Diselamatkan Tetapi yang Tidak percaya Dia akan Mendapatkan Hukuman Akan dihukum Inilah Tanda-tanda Yang orang Yang percaya Dia Akan Berkata-kata Dalam Namaku Dia Akan Berkata-kata Dalam Bahasa Baru Bahasa Roh Dia akan Menyembuhkan Orang Dalam Namaku Sekalipun Dia minum Racun Itu tidak Membahayakan Hidupnya Dia akan Memegang Ular Dan Tidak Takut Dengan Hal-hal Yang Binatang Buas Beracun Dan seterusnya Walaupun 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 Minum Racun Dia tidak Akan Mati Nah Ini ciri khas Kata Yesus Kemudian Yesus Mengatakan Aku Akan Naik Ke Surga Dan Akhirnya Yesus Pun Terangkat Ke Surga Nanti Duduk Di Sebelah Kanan Bapak Dan Dia Akan Menghakimi Setiap Orang Maka Para Murid Akhirnya Dengan Semangat Mewartakan Injil Tanda-tandanya Adalah Sumber Kegembiraan Sumber Penyembuhan Dalam Bahaya pun Akan Terlindungi Diselamatkan Oleh Tuhan Berbicara Dengan Bahasa-bahasa Baru Dengan Bahasa Baru Ini Saya Teringat Bahasa Roh Tidak Mudah Orang Memahami Bahasa Roh Pernah Bapak Saya Itu Ikut Kelompok Kategorial Persekutuan Doa Kemudian Dia Mulai Berdoa Sering Pertemuan Kemudian Kalau Doa Di rumah Kadang-kadang Doa Bersama Ibu Saya Itu Bapak Saya Doanya Dengan Bahasa Roh Kemudian Ibu Saya Cengkel Karena Tidak Selesai-selesai Doanya Nanti Padahal Itu Doa Bersama Maka Ibu Saya Mengatakan Pak Kamu Koyok Ketek Ngopo Seperti Monyet Kenapa Tetapi Itu Hanya Bercanda Itu Beneran Ibu Saya Ngatain Bapak Saya Seperti Itu Bapak Saya Sudah Memang Dipanggil Tuhan Tetapi Karena Ibu Saya Tidak Paham Bahasa Roh Maka Intinya Adalah Bahwa Orang Akan Berbicara Berbicara Dengan Bahasa 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 Yang Membawa Semangat Membawa Penghiburan Membawa Pengharapan Membawa Damai Ini Bahasa Baru Bagi Pengikut Pengikut Kristus Sudara-sudari Yang Terkasih Ketika Di Papua Saya Mempunyai Rekan Kerja Awam Dia Bekerja Dengan Tekun Mengunjungi Umatnya Kemudian Berkarya Di sana Dengan Sepenuh Hati Kemudian Dalam Proses Karena Waktu itu Masih Bucang Tentu Saja Panggilan Berkeluarga Walaupun Berkeluarga Dia Masih Tetap Mengabdikan Diri Di Dalam Daerah-daerah Terpencil Itu Yang Sangat Berjasa Adalah Para Katekis Bukan Romonya Katekis Katekis Itu Mempersiapkan Umat Nanti Kalau Umat Sudah Dipersiapkan Sampai Tuntas Romonya Mungkin Tinggal Menguji Dan Setelah Menguji Membaptis Nanti Romonya Bisa Bilang Saya Membaptis 100 Orang 30 Orang Padahal Yang Nyiapkan Adalah Katekis Itu Yang Di Ujung Tombak Untuk Berhadapan Dengan Umat Adalah Katekis Ketua Ketua Lingkungan Ketua Stasi Maka Romonya Pun Harus Mengajar Dan Walaupun Ini Jarang Ya Tetapi Romonya Bisa Mengajar Kalau Memang Tidak Ada Sama Sekali Guru Yang Mengajar Atau Katekis Di Situ Dan Kemudian Semua Kita Dedikasikan Kepada Mereka Yang Menjadi Katekis Yang Menjadi Pengajar Sehingga Sehingga Orang Orang Bisa Menerima Pewartaan Kabar Gembira Tuhan Sehingga Mereka Pun Percaya Dan Dibaptis Sehingga Diselamatkan Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Tugas Pewartaan Akan Kebangkitan Tuhan Tidak Selalu Hanya Mengajar Katekumen Tetapi Juga Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Juga Bisa Mengajar Masyarakat Di Sekitar Kita Tentu Saja Mengajarnya Tidak Seperti Guru Kalau Kita Ekstrim Loh Saya Mengajar Saya Bicara Dengan Bahasa Ini Bahasa Itu Kita Malah Dicemoh Kita Malah Dilecehkan Kita Harus Punya Common Sense Rasa Merasa Menilai Diri Empan Papan Seperti Apa Yang Harus Saya Sampaikan Warta Gembira Itu Kepada Orang Orang Di Sekitar Kita Yang Mungkin Tidak Mengenal Kristus Kita Bisa Sekedar Menyapa Orang Orang Yang Sakit Dengan Tekun Ramah Untuk Menerima Siapapun Yang Datang Curhat Pada Kita Minta Pertimbangan Pertimbangan Kita Juga Bisa Sekedar Memberikan Penghiburan Bagi Orang Orang Yang Mungkin Menderita Maka Kalau Kita Kunjungan Tidak Hanya Sekedar Kunjungan Bahasa Bahasi Tetapi Juga Sedikit Mengatakan Bahwa Sesuatu Hal Yang Penting Dalam Hidupnya Kesehatannya Kemudian Kekuatannya Bagaimana Menghadapi Covid Ini Dan Juga Tentu Saja Menjadi Sahabat Yang Menyenangkan Sanggupkah Kita Melaksanakan Perutusan Itu Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.